How are you? Hi, I'm Ben. What's your name? My name is Brett. What? Brett. Yeah, and you? Eric. Eric. Yeah. Hello. Hello. Dalam video sebelumnya, kami masih terlunta-lunta dalam beratnya perjalanan kami di ibu kota negara Kamboja. Sorry, it's like my home transport. I'm already booked from 12 to Asia for 11 p.m. Namun ketika subuh di pagi itu, tibalah kami di kota Simrib. Kota yang diklaim sebagai kota tertua di negara Kamboja. Dan selamat datang di episode ke-7 dalam seri Sejelajah Hasilat Negara. Kali ini kita akan melangkah ke jantung sejarah Kamboja, Simrib. Kota tertua yang penuh pesona. Kota ini menjadi gerbang menuju keajaiban arsitektur dan warisan dunia. Kota yang di setiap sudutnya menyimpan cerita masa lalu. Menyambut kami dengan keramahan dan keindahan yang tak terlukiskan. Di sinilah Angkor Wat berdiri megah sebagai saksi bisu dan kejayaan masa lalu. Jadi kompleks Angkor Wat ini kompleks candi yang sangat besar ya. Dan di situ terdapat banyak candi di dalam kompleksnya. Banyak temple, taprom, Angkor Wat, pokoknya banyak banget. Ketika menginjakan kaki di Angkor Wat, kami terpana oleh luasnya situs candi terbesar di dunia ini. Setiap relif dan ukiran menceritakan kisah-kisah epik yang menjelma dalam bentuk seni yang abadi. Tak heran, Angkor Wat pernah menjadi lokasi syuting film Tomb Raider yang diperankan oleh Angelina Jolie pada tahun 2001. Menjadikannya semakin terkenal di mata dunia. Dan ditetapkannya Angkor Wat sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1992, Angkor Wat terus memikat hati jutaan pengunjung dari seluruh penjuru dunia. Keindahan dan kemegahan yang tak ada tandingannya menjadikannya saksi bisu peradaban yang telah berumur berabat-abat lamanya. Dan di episode ini kami akan mengajak kalian menelusuri setiap sudut dari Angkor Wat, meresapi setiap detil arsitektur yang memukau, dan menyelami sejarah yang terkandung di dalamnya. Mari kita bersama-sama menjelajahi keagungan Angkor Wat, menyusuri lorong-lorong waktu yang penuh misteri dan kekaguman. Selamat menikmati perjalanan kita kali ini dalam jelajah yang membawa kami lebih dekat dengan warisan luar biasa dari negara Kamboja. Di pagi yang cukup sejuk, di mana kesehatan saya sudah sedikit mulai pulih, kami sudah dijemput oleh supir Rimok yang memang sudah kami booking di beberapa hari yang lalu. Rimok ini memang akan kami sewa untuk berkeliling Angkor Wat di hari itu, di mana dalam agenda kami hari ini adalah berkeliling di kawasan kompleks Angkor yang memang menjadi kompleks candi yang sangat bersejarah di negara Kamboja. Jadi Rimok ini kami sewa dengan harga 15 dolar dengan kapasitas 4 penumpang. Kalian bisa menyewa Rimok di sepanjang jalan di kota Simrip, karena memang sangat banyak ditemukan driver Rimok yang menawarkan jasa untuk berkeliling Angkor Wat dengan harga pasaran 15 dolar saja. Tapi saat itu kami memilih untuk booking Rimok melewati aplikasi Klub dengan pertimbangan kurs ketika kita melakukan transaksi via Klub memang agak sedikit lebih murah. Yang seharusnya kita membayar dengan kurs saat itu sebesar 235.500 rupiah, kami hanya membayar dengan harga 196.804 rupiah saja. Dan saat itu kami meminta untuk diantar ke counter tiket terlebih dahulu, karena kami memang belum punya tiket untuk memasuki Angkor Wat. Oke, kami bisa diantar ke counter tiket terlebih dahulu. Kemudian kami segera membeli Angkor Pas ke counter tiket. Jujur dari pendapat saya pribadi, harga tiket masuk Angkor Wat ini sangatlah mahal ya. Nah, saya akui sepertinya Angkor Wat ini memang menjadi kompleks candi dengan tiket masuk termahal di dunia. Jadi Angkor Wat menjual tiga macam kategori tiket dengan rincian tiket diantara One Day Pass dengan harga 35 dolar, 3 day pass dengan harga 62 dolar, dan 7 day pass dengan harga 72 dolar. Harga itu hanya untuk turis mancanegara ya. Sedangkan untuk warga negara Kamboja sendiri, menurut beberapa info yang saya dapat, mereka hanya dikenakan biaya tiket masuk sebesar 2.000 rupiah Kamboja saja untuk One Day Pass. Atau kurang lebih jika dirupiahkan hanya 8.000 rupiah saja. Sumpah ini selisihnya gede banget sama wisatawan mancanegara. Kami saat itu mengambil paket yang One Day Pass. Tentas saja dengan harga 37 dolar. Mahal banget kan untuk finansial lelahang Indonesia kayak kami. Untuk memasuki candi satu hari saja, kami harus merogoh kocek hampir 600.000 rupiah. Dan setelah melakukan pembelian tiket, kami segera menuju ke driver remote untuk memulai trip ini. Tidak dikasih nama, cuma foto doang. Harganya 37 dolar, 500.000 rupiah lebih. Memang lumayan maruk ya. Oke, sorry. Di mana kamu dari? Di Indonesia. Kamu original dari Kamboja? Ya. Dari Simrib? Ya, Simrib. Perlu diketahui bahwa kompleks Angkor Wat ini letaknya tidak berada di pusat kota Simrib. Tepatnya terletak di tengah hutan yang berada di bagian utara kota Simrib. Itulah yang membuat kita membutuhkan kendaraan untuk sampai di Angkor Wat. Tapi sebenarnya tidak hanya remote saja yang bisa kita pilih untuk menjadi opsi untuk kita bisa mengeksplorasi Angkor Wat. Opsi lainnya, kalian bisa menyewa sepeda dengan harga rata-rata 10 dolar perharinya. Tapi menurut banyak review yang saya baca, karena kompleks Angkor ini sangatlah luas dan jaraknya agak jauh dari kota Simrib, membuat pilihan untuk mengayu sepeda akan membuat kalian lebih lelah dari opsi lainnya. Terus kemudian, kalian juga bisa menyewa motor dengan kisaran harga 15-25 dolar perhari tergantung tipe motor yang disewa. Atau jika kalian melakukan solo trip, baiknya memilih untuk mengikuti open trip saja dari banyaknya agentur di sana dengan kisaran biaya hanya 10 dolar saja. Tapi jika kalian berempat seperti kami, saya kira sewa remote akan tetap menjadi pilihan terbaik. Dari total harga 15 dolar, kita bisa melakukan split fill hanya dengan 3 atau 4 dolar per orangnya. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya kami sampai di gerbang kompleks Angkor. Saat itu, terdapat petugas yang ngemeriksa tiket kami. Sampai akhirnya, kami sampai di tujuan awal kami, yaitu Angkor Wat. Candi terbesar dan candi utama yang berada di kompleks Angkor. Aberangnya, kami lakukan selan ataupun setelah berikutnya. Bisaatory kirai ada di Jonntn INSEN dan pen trou ingin. Teman yang berada di J aplikasi Teresa dapat janggap pesan dan penjajah hum consistently. ETB案 mentoring ini daripada fondに設то. Membering diku & Hai penyelidah di atas tarum terbuka dan merita dengan te conv filosof, dan tinggi terbuka. Saya ingin menggunakan jasa turguide untuk menunjukkan di tempat saya. Tidak, maaf, tidak masalah. Anda bisa menggunakan jasa turguide yang lebih baik untuk Anda. Karena ini adalah tempat utama, salah satu tempat terbesar. Mereka menunjukkan semua cerita baik dan foto terbaik. Tidak, maaf. Kalian bisa melihat ada beberapa turguide yang menawarkan jasanya kepada kami. Cuma karena budget kami sudah sangat menipis karena mahalnya tiket tadi, kami putuskan untuk tidak menggunakan jasa turguide. Dari tempat ini, kita masih harus berjalan kaki cukup jauh ya. Dan di depan sini masih ada pemeriksaan tiket kembali. Jadi jangan pernah hilang tiket masuk tadi ya. Setelah pemeriksaan tiket selesai, kita masih harus berjalan kaki menyeberangi danau ini menggunakan jembatan apung yang saya injak saat ini. Dari sini pun, saya sudah mulai merasakan bagaimana begahnya Angkor Wat di zaman dulu ya. Ya, seperti bangunan kerjaan zaman dulu yang sering kita jumpai. Selalu ada danau yang mengelilingi bangunan utama. Jembatan apung ini memang cukup panjang ya. Di tengah badan saya yang memang belum sepenuhnya fit, ya bisa dibilang cukup berat lah ya untuk saya berkeliling di Kompleks Candi dalam sehari ini. Jadi dilihat saja nanti sampai mana saya bisa kuat melihat kondisi saya saat ini. Sampai akhirnya kami melanjutkan perjalanan untuk memasuki Angkor Wat. Sedikit yang saya tahu tentang Angkor Wat. Jadi Angkor Wat ini adalah salah satu monumen keagamaan terbesar dan paling terkenal di dunia, terletak di Kamboja. Dibangun oleh Raja Suryawar Mandua pada awal abad ke-12, Angkor Wat awalnya didedikasikan untuk Dewa Hindu Wisnu, tetapi kemudian diubah menjadi kuil Buddha. Kompleks ini terkenal dengan arsitektur megahnya yang mencerminkan perbanduan antara kebudayaan Hindu dan Buddha, serta keahlian seni bangunan bangsa ini. Terima kasih. Maaf apa, dimana toiletnya? Oh, terima kasih. Toiletnya bayar seribu ril. Disini juga banyak penjual makanan-makanan Yang tersebar di pinggir-pinggir Komplek Angkor Wat Ada juga penjual baju-baju khas Kamboja Tapi kayaknya makanan-makanan disini Agak sedikit susah kalau kita mau cari makanan halal Jadi emang mungkin Lebih baik kalau kita mau cari makanan halal Kita cari di luar saja Karena ya rata-rata mengandung Pop semua Mengandung babi semua Jadi kompleks Angkor Wat ini Kompleks candi yang sangat besar Dan disitu terdapat banyak candi Di dalam kompleks itu Ada banyak temple, taprom, Angkor Wat Pokoknya banyak bank Dan harga tiket masuknya luar biasa mahal 37 dolar Ya udah mau 600 ribu kalau gak salah Kalau dirupiah Tapi dengan banyaknya tujuan yang bisa ditempuk Di Angkor Wat disini Ya saya kira Terus di 2 hari ini juga agak sedikit susah ya Buat kita buat konten Karena di 2 hari ini drop banget Sam lambung kampuh Terus lagi radang juga jadi barengan semua Untungnya kemarin dikasih banyak obat Waktu kita di warung Bali Jadi seenggaknya agak sedikit mulai enak Kemarin buat jalan kaki aja udah sempoyongan Jadi mungkin di video ini Jadi mungkin di video ini emang agak dikit konten-konten yang bisa kami ambil Karena gerak kami gak seperti kayak waktu di Ho Chi Minh kemarin Masih sakit semua badan Masih belum terlalu sehat Bayan Setelah ini kita berada di depan Angkor Wat dan cuaca udah mulai panas Tadi waktu kita pertama kesini tadi Wih dingin banget karena memang kompleks ini terletak di tengah hutan ya Dan disini tergolong cukup sejuk lah Dari suhu Dan ini mulai sedikit panas Jadi agak sedikit enak berkeringat Ini masih nunggu mereka buat foto-foto Pada tahun 1992 Angkor Wat diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO Menegaskan pentingnya situs ini sebagai warisan budaya global Yang harus dilindungi dan dilestarikan Gelar ini membawa perhatian internasional Dalam upaya konservasi dan pelestarian kompleks candi yang luas ini Penemuan Angkor Wat oleh dunia barat terjadi pada abad ke-19 Ketika naturalis Perancis Henry Mohot melakukan Eksplorasi di kawasan tersebut Dan menulis tentang keajaiban arkeologis ini Dalam catatan perjalanannya Penemuannya membuka mata dunia terhadap Kebesaran dan keindahan peninggalan sejarah Kamboja yang selama ini tersembunyi Dan juga saya mendapatkan fakta unik Bahwa hubungan Angkor Wat dengan Candi-candi dan masyarakat Jawa cukup signifikan Pada masa keemasannya Kerajaan Khmer memiliki hubungan budaya Dan perdagangan yang erat dengan Kerajaan Jawa Bukti dari pengaruh budaya ini Dapat dilihat dalam arsitektur Dan seni ukir Angkor Wat yang memiliki kesamaan Dengan beberapa candi di Jawa Seperti Candi Borobudur dan Candi Brambanan Angkor Wat juga pernah menjadi lokasi syuting Film Hollywood terkenal Tomb Raider Yang dibintangi oleh Angelina Jolie Pada tahun 2003 Film ini semakin meningkatkan ketenaran Angkor Wat Di dunia internasional Menarik lebih banyak wisatawan untuk menunjungi situs bersejarah ini Dan ketika saya berjalan-jalan di sekitar Angkor Wat Saya tidak menemukan banyak wisatawan Kamboja Sebagian besar pengunjung yang saya lihat Adalah wisatawan mancanegara yang datang Dari berbagai belahan dunia Untuk melihat keajaiban arkeologis ini Ini megah banget ini Keren Kita sudah lelah buat keliling Angkor Wat Kami rasa cukup Jadi kita mau pindah di tempat lainnya Kemungkinan kita mau pergi ke Bayon Temple Setelah kami puas berkeliling Angkor Wat Kami segera memutuskan untuk meninggalkan tempat ini Jangan lupa untuk menyiapkan fisik yang prima Untuk berkeliling di kompleks Angkor ya Saya akui ini sudah cukup melelahkan Ditambah kondisi saya yang masih kurang sehat di hari ini Jadi mungkin sepertinya akan banyak istirahat di candi-candi berikutnya Yang akan kami singgahi Wah ternyata ada monyet juga disini Wow 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 Gimana? Capek bos? Capek lah bos Setelah bertemu dengan supi Rimok Kami langsung memberi temukan untuk mengantarkan kami ke Bayon Temple Ini sejak lama ya Setelah itu kita mau pergi ke Bayon Temple Bisa oke? Bayon Temple Mau go, mau puja aja Halo, supaya Jarak dari Angkor Wat untuk ke Bayon Temple tidak terlalu jauh Hanya sekitar 3 km saja dengan waktu tempuh 10 menit perjalanan Sebelum memasuki kawasan Bayon Temple Akan ada pemeriksaan tiket kembali Jadi tetap simpan tiket kalian Dan jangan sampai hilang Karena sepertinya di setiap masuk kawasan candi Akan ada pemeriksaan tiket masuk Oke, terima kasih Oke, tidak boleh hilang nih Setelah pemeriksaan kita akan melewati salah satu situs bersejarah lainnya yang bernama Sword Gate of Angkor Thom Jadi Sword Gate of Angkor Thom ini adalah salah satu dari 5 gerbang utama yang mengelilingi kota kuno Angkor Thom di Kamboja Dikenal dengan patung besar Avalokiteswara di bagian atasnya Gerbang ini juga dihiasi dengan patung penjaga yang megah di sepanjang jalan masuknya Menciptakan suasana yang megah dan misterius bagi para pengunjung Dan tidak lama kami melewati Sword Gate of Angkor Thom Akhirnya kami sampai di kawasan Bayon Temple Oke, terima kasih banyak Baru masuk kawasan Bayon Temple Kita sudah melihat banyaknya ukiran bentuk wajah yang dulu sering kita lihat di film Tomb Raider Dan sedikit yang saya tahu tentang Bayon Temple Jadi Bayon Temple sendiri dibangun pada akhir abad ke-12 oleh Raja Jayawarman VII Candi ini dikenal dengan lebih dari 200 wajah tersenyum yang terpahat pada 54 menara Yang mungkin merupakan representasi dari Avalokiteswara atau Raja Jayawarman sendiri Kemudian fakta menarik tentang Bayon Temple adalah adanya relief ukiran yang menggambarkan kehidupan sehari-hari Dari pertempuran di masa kejayaan Kerajaan Khmer Dan juga keunikan lain dari Bayon Temple adalah desainnya yang menyerupai labirin Jalan-jalan sempit dan koridor yang berkelok-kelok membuat saya cukup ketimbungan ya Tapi hal itu memang saya akui menambah aura misteri dari candi ini Mas pernah menemani mas Oh iya, dan jangan lupa juga selalu jaga barang bawaan kalian Saya akui monyet disini cukup nakal ya Beberapa kali saya sering melihat monyet nakal yang mengganggu kenyamanan buris Setelah cukup puas kami mengeksplorasi Bayon Temple Kami memutuskan untuk kembali ke tempat parkir untuk melanjutkan petualangan kembali Terima kasih Oh kun Oh kun Oh kun Dan saat itu kami meminta kepada driver untuk mengantarkan kami ketujuan berikutnya Yaitu Taprom Temple Sebuah candi yang menjadi bagian dari kompleks Angkor Jarak dari Bayon Temple untuk menuju ke Taprom Temple memang agak sedikit jauh ya Kurang lebih sekitar 5 km perjalanan dengan waktu tempuh 15 menitan Rute untuk menuju ke Taprom Temple kembali melewati situs South Gate of Angkor Thom Gerbang yang kita lewati ketika menuju Bayon Temple setelah dari Angkor Wat tadi Dan sedikit informasi bahwa Taprom mempunyai dua pintu masuk Yang pertama adalah Taprom West Gate yang berada di bagian barat candi Dan Taprom East Gate yang berada di sisi timur candi Dan saat itu kami diturunkan di pintu barat Kemudian nantinya driver akan menunggu kami di pintu timur Melihat dari banyaknya jalanan yang masih didominasi dengan tanah liat di kompleks Angkor Sepertinya memang kurang disarankan untuk berkunjung di tempat ini ketika musim hujan ya Dan menurut beberapa informasi yang saya baca sebelumnya Memang disarankan untuk berkunjung ke Kamboja ketika matahari sedang cerah-cerahnya Yaitu di antara bulan Desember hingga bulan April Saat itu kami memutuskan untuk beristirahat sebentar Karena dengan kondisi badan yang memang belum cukup fit Saya sudah mulai lelah di siang itu ya Dan kami mencoba mencari beberapa makanan atau minuman Yang bisa kami santap sembari kami beristirahat sebentar Dibanding Vietnam saya rasa penjual di Kamboja lebih ramah kepada pembeli ya Mereka menawarkan dagangan dengan penuh senyuman kepada kami Membuat kami lebih menikmati tempat ini Dan kemudian kami memilih untuk berhenti di salah satu warung yang ada di area pintu masuk ini Saya rasa harga beberapa minuman disini sangat masuk akal ya Saat itu kami membeli kelapa muda hanya satu dolar saja Padahal ini ada di dalam kompleks wisata Saya juga membeli kopi tubruk dengan harga satu dolar juga Dan kalian harus coba kopi ini Rasanya seperti ada campuran kacang dan sedikit coklat di dalamnya Buat kopi ini lebih unik ya Untuk dirasakan Tuh, apa yang itu? Ini yang saya kasih ya Wow Harganya Saya ketemu 12 euro Jadi hitungannya Hampir Saya ketemu Iya, betul ya Saya makan kopi ini Memang saya mau reka makanannya Gak apa-apa kalau mau makan seperti itu Ini Pak Choy Ini Pak Choy Mending ada nasinya sayang Kamu mau nyari apa Kihana nih Kau enggak sih Ini harganya Satu dolar 12 ribu Kopi Kambodian Kambodian kopi Yes, Kambodian kopi Oke, terima kasih banyak Bulunya itu kan Indonesia Iya Oh iya Piye-piye rasa nih Pak Ya ada rasa kacang-kacang nih Kau kirain ada rasa yang dulu pernah Wah, itu juga sih Ini nih Bikin bingung nih Pakai dua mata uang Pakai USD sama Real Mana Pak Aina 4 dolar Hot coffee too And coconut too You counting again Oke, thank you Kopi 1 dolar harus lebih Setelah kami rasa cukup beristirahat Kemudian kami melanjutkan petualangan kembali untuk menuju ke Taprom Temple Dan tidak lama kemudian kami sudah sampai di Taprom Westgate Atau bisa dibilang pintu barat dari Taprom Temple Dan persiapkan fisik yang prima lagi Karena dari gerbang masuk memang cukup jauh untuk menuju ke Taprom Temple Ini dari gerbang masuk lumayan jauh ya Untuk bisa sampai di Taprom Temple Saya rasa suasana Taprom Temple memang lebih sepi ya dibanding Angkor Wat ataupun Bayon Temple yang tadi sudah kami kunjungi Vibes disini terlihat lebih adem dan damai mungkin dikarenakan banyaknya tumbuhan yang tumbuh dan menyatu dengan canggih ini Sedikit dari beberapa hal yang saya tahu dari Taprom Temple Jadi Taprom Temple ini dibangun pada akhir abad ke-12 oleh Raja Jayawarman VII sebagai diarah dan Universitas Buddha Keunikannya terletak pada pohon-pohon besar yang akarnya mencengkram bangunan candi Menciptakan pemandangan yang memukau dan alami Inilah yang membuat Taprom Temple berbeda dari candi-candi lainnya dan memberikan aura magis dan mistis Dan di Taprom Temple banyak sekali saya lihat bagaimana pohon yang tumbuh dan menyatu dengan candi Menambah kesan bahwa alam dan sejarah berpadu di tempat ini Terima kasih telah menonton Dan inilah penampakan pohon terbesar yang sering saya lihat di berbagai foto di media-media Pohon ini menjadi salah satu ikon Taprom yang terkenal di seluruh dunia Tak lupa juga saya mengabadikan beberapa foto di depan pohon yang sangat terkenal ini Dan setelah kami rasa cukup untuk mengeksplorasi Taprom Kemudian kami memutuskan untuk mengakhiri kunjungan kami di sini dan menuju ke driver remote kami untuk melanjutkan perjalanan kembali Dan setelah di tempat ini melalui diskusi bersama dengan teman-teman yang lain Melihat kondisi kami yang sudah sangat lelah dan kurang istirahat Kami sepakat untuk mengakhiri trip kami di kompleks Angkor kali ini Ya sebenarnya dalam kesepakatan awal masih ada dua candi lagi yang seharusnya bisa kami kunjungi Yaitu Banteigdei Temple dan Takeo Temple Tapi apa mau dikata bagaimanapun juga kesehatan lebih penting ya Saat ini kami sangat membutuhkan makanan halal dimana kalian bisa melihat sendiri bagaimana susahnya kami menemukan makanan halal di dalam kompleks Angkor ini Jadi kami meminta untuk diantarkan menuju perkampungan muslim yang ada di kota Sindrip untuk makan siang sebelum kami menuju ke hotel untuk beristirahat Hal yang paling susah ini cari supir tuk-tuknya nih Tidak, tidak, maaf, tidak, terima kasih Saya pikir ini cukup Cukup, cukup Bisa kamu menghantar saya ke muslim restoran Haji Maaf, maaf, saya lupa Maaf, maaf Muslim family restoran Haji Dan kemudian kamu bisa tinggalkan saya Dan ke tempat? Ya, ke tempat Dan kemudian kamu bisa tinggalkan saya Karena, ya, cukup Kami sangat menunggu Jadi kami rasa cukup dulu ya untuk video jelajah Asia Tenggara episode ke-7 kali ini Dan sampai bertemu kembali di episode ke-8 dalam seri jelajah Asia Tenggara berikutnya Dan untuk video selanjutnya, kami masih berada di kota Simrib Kami akan menunjukkan bagaimana sisi lain kota Simrib dengan menjelajah perkampungan muslim untuk mencari makanan halal di sana Sedikit berkeliling kota Simrib menggunakan kendaraan tradisional yang selalu menjadi andalan kami di kota ini Memulai sebuah hotel dengan harga 20 ribuan rupiah yang menjadi tempat kami menginap di hari itu Kemudian menjelajah kota Simrib di malam hari dengan berbelanja souvenir di Riverside Night Market Setelah itu mengeksplorasi Pub Street Sebuah walking street yang terkenal dengan hingar-bingar kehidupan malam dari kota Simrib Dan kemudian menutup malam dengan berkuliner di area Pokambor, Afih Jadi tetap ditunggu saja video jelajah Asia Tenggara episode ke-8 Akhir kata saya Erik beserta istri saya Eliza mengucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk kalian semua yang sudah menyempatkan menonton video sederhana dari kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih